Halo sahabat, sahabat estensai27 pada saat kalian melakukan pruning pada bahan bonsai kalian salah satunya adalah bahan bonsai kimeng jangan langsung dibuang karena hasil pruning ini justru ketika kita stack hasilnya cukup bagus dan cepat untuk tumbuhnya kita lihat bagaimana proses kita menanam dengan cara stack dari hasil pruning bahan bonsai kimeng kita tinggal menyiapkan media saja kalau saya sendiri menggunakan campuran, tanah, sekam, dan kokopit kita bisa mengaturnya dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 kita lihat bagaimana sih apakah dengan media seperti ini stack kimeng ini bisa tumbuh dengan maksimal setelah proses stack selama 1 bulan stack ini akan keluar akar kita bisa lihat ini contoh dari yang sudah saya stack 9 yang lalu saya akan tunjukkan pada kalian bahwa stack kimeng itu sangat mudah dan cepat juga untuk keluar akarnya dan sudah bisa digunakan lagi untuk menjadi bahan bonsai atau untuk menyulam agar tanaman bonsai yang sebelumnya kecil bisa dijadikan lebih besar dengan teknik gabung seperti itu semangat untuk menghijaukan bumi semangat untuk melestarikan alam salam satu hobi seni bonsai salam estensai 27 selamat menikmati